Saya ucapkan selamat kepada abang saya tercinta, Bang Haji Marullah Matali, yang telah dipercaya menjadi ketua Majelis Amanah Persatuan Masyarakat Betawi. Betawi memang harus bersatu. Kalau bersatu, Betawi kuat. Kepada Pak Marullah juga bisa menjadi pemimpin di Betawi, khususnya menjadi pemimpin di saat transisi, bagaimana Betawi ke depan bisa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri, dan semoga bisa menjadi pemimpin juga di kampungnya sendiri. Selamat kepada Haji Marullah Matali sebagai ketua Majelis Amanah Masyarakat Betawi dengan harapan agar dapat memimpin masyarakat Betawi yang sesuai baik-baiknya. Selamat atas pengukuhan Majelis Amanah Kaum Betawi. Selamat atas pengukuhan Majelis Amanah Betawi. Mudah-mudahan ini menjadi perkat antara Bamus Betawi dan ke depan akan menjadi organisasi yang menaungi semua organisasi kebetawian, tentunya di tangan Bang Marullah. Kita bersyukur pada Allah SWT bahwa masyarakat Betawi telah sepakat dan berikrar untuk bersatu kembali dalam satu wadah. Alhamdulillah, masyarakat Betawi tidak hanya mampu mengangkat maruah, harkat, martabat, dan derajat kaumnya, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih nyata dan berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Betawi bersatu, Indonesia semakin maju. Semoga Allah SWT meridoi. Pengukuhan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Saya mengharapkan kita semua mendoakan agar Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi itu dapat bekerja secara semestinya. Saya mengucapkan selamat atas terbentuknya Majelis Da'wah ini, karena ini merupakan satu wadah untuk menjadikan satu aspirasi, menjadikan satu wadah perjuangan, dan menjadikan satu kemenangan kaum Betawi ke depan. Bang Marullah, Liputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, yang juga diangkat sebagai seorang yang perlu menyatukanlah dari berbagai organisasi-organisasi kebetauian. Sekali lagi, selamat kepada masyarakat Betawi. Makin guyub, makin sukses, membuat Indonesia makin maju. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada sahabat saya, Bang Marullah Matali, yang mau turut serta untuk berjuang bersama-sama, mewujudkan kebersatuan, kebersamaan untuk kebermanfaatan bagi masyarakat Betawi. Dengan ini, saya mengucapkan selamat atas terbentuknya Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Mudah-mudahan, Pak Marullah dapat melaksanakan amanah ini dengan baik, adil, dan diperima oleh semua BIA. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Mudah-mudahan, ini menjadi wadah aspirasi bagi kaum Betawi. Saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Majelis Amanah Persatuan Masyarakat Betawi. Saya yakin Anda semua akan bekerja dengan baik, konsolidasi dengan baik, menuju tujuan menyejahterakan masyarakat yang diriduai oleh Allah SWT. Saya bersyukur dan mengucapkan marhaban, selamat kepada K.H. Marullah M.W.T. yang telah diberikan amanah sebagai ketua Majelis Amanah Masyarakat Betawi. Dan mudah-mudahan, dengan terbentuknya Majelis Amanah Masyarakat Betawi, Betawi akan menjadi satu, Betawi akan menjadi kuat, dan Betawi menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri, sehingga dapat menjaga kampungnya sendiri, kota Jakarta atau Betawi. Selamat atas perselenggaranya, kegiatan atau bersatunya masyarakat Betawi pada hari ini. Kepada Mamarullah, Anda punya tugas sejarah untuk membawa kaum Betawi ke arah yang lebih baik, lebih masalahat, dan kami siap mendukung. Pak Mamarullah Matalli, saya mengucapkan Alhamdulillah Telah dipercaya diberikan amanah menjadi ketua majelis amanah pemersatu kaum Betawi Semoga dalam perjalanan sehat, lancar, barokah, guyuk dan dirasakan untuk seluruh warga Jakarta Terutama kaum Betawi Terima kasih